Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi ke YouTube channel aku Elin herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitas ku di pagi hari apa kabarnya nih kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat tuh alviati murahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya video kali ini aku mau share aktivitas ku aku habis ke pasar tradisional habis belanja kebutuhan sehari-hari yang habis aja dan ini aku lagi mampir ke pokok buku beli pal pensil gambar ya eh paltot gambar kalau kata orang Sunda mah dan ini aku mau pulang gitu belanjanya hanya sedikit aja ya teman-teman dan ini aku tepatnya di pasar tradisional Bandrek Garut aku lebih suka belanja ke pasar ya teman-teman daripada ke supermarket karena di pasar lebih murah menurut aku ya teman-teman dan ini singkat cerita aku udah nyampe rumah dan aku tuh habis mampir ke Alpa juga beli susu formula ya punya ponakan jadi adik kipar aku nitip gitu aku tuh ke pasar naik angkot gitu ya teman-teman dan ini belanjaanku aku belanja produk yang yang enggak apa ya yang di yang enggak diboykot gitu ya temen-temen ini aku beli pempes baby happy gula pasir sabun daya pensil susu sama ya cool dan ada stiker ya double tip dan yakul dan ini beli poster Arab gitu ya abatasa jadi anakku tuh belum punya gitu pas beli online tuh enggak enggak apa ya enggak kebeli gitu di tokennya tuh enggak ada yang Arabnya nah dan ini beli susu kotak enam biji eh ini juga ada minyak satu letter dan kopi-kopian Hai aku tuh gak tahu ya produk yang diboykot tuh apa aja ya temen-temen apa hanya merek Unilever aja atau yang lainnya aku enggak tahu jadi ini setau aku ya yang ini aja gitu enggak tahu yang lainnya mah dan dia belanja anakku Alhamdulillah bisa belanja kayak kebutuhan yang habis aja ya temen-temen dan itu ya poster anakku baru udah punya segitu dan untuk abatasa baru kebeli di pasar harganya 2500 ya kalau di online itu aku beli 7000 dapat lima biji sebenarnya lebih murah online ya daripada di pasar cuma yang aku perluin hanya abatasa jadi aku beli yang abatasa gitu dan ini selanjutnya tuh aku enggak langsung beberes enggak diberesin ya maksudnya enggak repil-repil si kopi-kopi aku tuh buru-buru mau masak ini belanjanya di tukang sayur enggak di pasar ya teman-teman karena lebih murah sih di siumang sayur dan enggak ribet gitu ya kalau ke pasar aku males gitu bawahnya agak berat dan ini aku lagi motongin jengkol ya ini belanjanya sebenarnya belum ada sebagian ya jadi ponakanku lagi masih belanja gitu oh ya teman-teman lagi pada ngapain nih aku dari tadi ngoceh melulu semoga temen-temen terhibur ya dengan video sederhana aku mohon maaf bila dabinganku ada suara ayamnya ya karena aku ngedabing hari pagi hari mumpung anakku lagi sekolah dan anakku yang kecil masih tidur dan ini ada tetangga aku nih lagi minta kunyit gitu aku ngambil dulu ya aku kasih gitu ya seperti ini ya hidup di kampung mah saling berbagi gitu kalau aku juga gak punya bumbu apa aku juga suka minta ya sama tetangga aku oke teman-teman lagi pada ngapain nih bisa tulis di kolom komentarnya ya aku tuh hari ini mau ada acara bikin nasi liwet bersama keluarga aku dan ini teman lauknya ya yang sebagian baru nyampe nih beli tempe sama tahu dan cabe rawit ya di tempatku cabe rawit lagi mahal nih tapi untungnya cabe segini aku dapat lima ribu lumayan banyak sih temen-temen enggak tahu ya si tukang warungnya mungkin lagi baik gitu ya ngasihnya agak banyak dan ini untuk bumbu nasi liwetnya ada bawang merah serai salam lengkuas dan masako dan dikasih minyak sedikit aku masak nasi liwetnya di rice cooker aja ya temen-temen nggak di kompor gitu biar cepet gitu ya proses pemasakannya aku juga pakai air panas ya temen-temen dan ini aku kasih masako dan minyak dan tadi aku kasih garam juga ya sedikit biar kerasa dan jangan lupa di aduk-aduk ya temen-temen biar merata si bumbunya siapa nih disini yang orang Sunda hayu atu kita makan mam nasi liwet ngeriung barengan bersama keluarga ya kalau aku gitu ya temen-temen kalau bikin nasi liwet pasti makan-makan bersama keluarga ngeriung gitu ya temen-temen khas orang Sunda mas seperti ini nyaba barengan gitunya mam sesarengan nikmat gitu mam bareng mah sama gak temen-temen kalau di tempat ke temen-temen juga kalau makan bersama tuh nikmat ya walaupun makanannya atau menunya sederhana seperti ini oke lanjut aku tadi udah goreng tahu dan ini lagi merendam si tempe ya aku pas tadi motongin kangkung dibantuin ya sama ponakan aku kalau masaknya aku sendirian loh temen-temen jadi nggak semuanya full di videoin ya temen-temen karena ribet gitu harus bawa kamera nih temen-temen terkadang aku malu sih sama saudara aku dan ini untuk nasi liwetnya udah mateng gitu ya temen-temen cepet banget ya kalau pakai air udah panas mah dan ini aku aduk-aduk sebentar oh ya temen-temen sebelum lanjut ke video mohon dukungannya ya temen-temen dengan cara like video komen dan subscribe juga mau ucapin untuk temen-temen yang udah sudi menonton video aku terima kasih banyak yang udah mensubscribe yang sudah komen like komen dan subscribe-nya pokoknya terima kasih banyak ya tanpa dukungan dari temen-temen aku tuh bukan apa-apa ya terima kasih banyak pokoknya semoga temen-temen suka dengan video-video aku yang hanya sederhana keseharian ibu rumah tangga di desa dan ini lanjut aku masak kangkungnya temen-temen tadi tuh kangkungnya nggak semua aku masak ya jadi hanya dua ikat gitu dan ada sebagian kangkung di rumah gitu jadi aku aku tambahin dan ini lanjut untuk masak jengkol goreng jengkol dan ini udah selesai ya untuk tahu tempe kangkungnya dan ini yang terakhir sambal ya tapi eh bukan terakhir ya temen-temen ikan asin juga cuma kayaknya nggak kerekam gitu ya temen-temen pas goreng ikan asin dan ini semua udah selesai menunya ada tahu tempe jengkol sambal dan ikan asin dan ada kerupuk dan ini ada daun katuk ya di tempatku suka dibikin ngalap gitu itu enak banget rasanya manis oke temen-temen mari kita makan hayu atuh orang ngariung mambareng temen-temen oke sampai disini dulu ya temen-temen untuk videonya terima kasih yang udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh